Selamat siang semuanya, kita hari ini mau bahas SIMAK UI tahun 2020, jangan panik, jangan tegang, oke hari ini aku sama Marsikal pengen bahas SIMAK UI tahun 2020 Sebelum itu kita berdoa dulu kali ya menurut agama masing-masing biar ngerjainnya, jadi berkah, oke berdoa menurut agama masing-masing, berdoa mulai Berdoa selesai, oke, ini udah siap belum? Udah lah Udah siap ya? Oke Oke, masuk ke nomor satu aja nih Oke, aku bacain soalnya ya Oke Nomor 16 Mas Yumi merupakan partai tunggal Dalam Islam di bawah Terus di bawah ini yang bukan merupakan anggota istimewa dari Mas Yumi adalah Titik-titik pada pilih apaan, yang bukan anggota istimewanya Mas Yumi Jawab di komen, di chat boleh Yang tahu boleh langsung jawab di chat Oke Yang ada penyediaan apa sih? Yang ada penyediaan apa sih? Yang ada penyediaan apa sih? Apa sih? Gilaan apa sih? Oh, kucing Ini rumah satu ada jawaban Atau belum pada tahu Langsung ngomong aja kalau nggak tahu Langsung kita ke pembahasan deh kalau nggak tahu Nggak tahu kah belum, Kak? Oke, nggak tahu Dian juga nggak tahu Duna juga belum Yang lain Gimana sih, ini pada nggak tahu Disuruh post up aja lah Oke Nggak dong Ini misi katanya A atau C Kenapa A atau C? Boleh dijelasin dulu Atau D? Banyak banget pilihan Iqbal D Oke, kenapa D? Kenapa D? Ayo Jawab, jawab, jawab Kalau nggak di-jawab Post up Yang jawab, D ini Iqbal Maya Sarfina On mic boleh Santai aja Ayo, kenapa jawab, D? Ayo, Bal Mau gue, Bal Ayo, Bal Santai aja kita Oh, pada bingung Ditungguin Yuk, yuk, yuk Seriusan nih Nggak ada mau yang jelasin nih Nggak ada kayaknya deh Udah, langsung aja kayaknya Yaudah Masuk ke pembahasannya ya Oke Jadi, kalau pembahasannya Ini nggak ada jawabannya Oke Oke, jawabannya Ini nggak ada Nggak ada Jawabannya Karena gini Kangkotaannya Mas Yumi itu Terbagi jadi dua Ada keanggotaan biasa Sama keanggotaan istimewa Nah, keanggotaan biasa itu adalah Penduduk Berusia minimal 18 tahun Dan dia itu tidak menjadi Anggota dari partai lainnya Selain dari Mas Yumi Sementara itu Ada keanggotaan istimewa Yang mula-mulanya itu Terdiri dari empat organisasi Yaitu Muhammadiyah NU Parikatan Islam Eh, Parikatan Umat Islam Dan Persatuan Umat Islam Nah, selanjutnya tuh Berkembang setelahnya Di tahun 1948 Dengan masuknya Persatuan Umat Persatuan Islam Serta disusul Dua organisasi Dari Sumatera Utara Ada Al-Jamaitul Waisyah Dan Al-Ithi Hadiah Terus disusul lagi Di tahun 1949 Dengan masuknya Persatuan Ulama Seluruh Aceh Nah, tahun 1950 Juga masuk lagi Al-Irishyat itu masuk Oke, terus selanjutnya Mas Yumi akhirnya nanti Mendirikan organisasi-organisasi Yang bersifat kerakyatan gitu Nanti ada Serikat Tani Islam Indonesia Serikat Buruh Islam Indonesia Dan Serikat Melayan Islam Indonesia Nah, pantai aja nih Mas Yumi tuh Mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia Itu buat Nandingin Serikat Buruh Serikat Buruhnya PKI Jadi Serikat Buruh Islam Indonesia Itu buat nantinya Nandingin Serikat Buruhnya PKI Gitu Jadi kan ini kan Yang ditanyakan Keanggotaan Istimewa Yang tadi Yang diopsi A Kan Parikatan Umat Islam Itu kan masuk Terus Selanjutnya ada Serikat Tani Islam Indonesia Kan masuk juga Terus Persatuan Umat Islam Indonesia Maksud aku Persatuan Umat Islam Itu masuk juga Terus Serikat Melayan Islam Indonesia Sama Serikat Buruh Islam Indonesia Juga masuk Jadi ini gak ada jawabannya Gitu Apakah ada pertanyaan? Ya nih Kalau ada yang menanya Boleh banget guys Gimana nih? Masih pada bingung gak? Kalau gak Kita bisa lanjut Teman-teman Ada yang menanya Atau gak Atau udah clear gitu Teman-teman Kalau gak ada yang menanya Kita langsung lanjut Ke nomor 17 Oke lanjut Oke lanjut ya Oke lang Lanjut lang Nomor 17 17 nih Yuray bacain dong Tolong Oke Berikut yang bukan Merupakan kerajaan Hindu-Buddha Di daerah Kalimantan Ayo ada yang tau gak nih Jawabannya Ada pilih apaan nih? Ada yang tau gak Teman-teman Agak susah ya Semangat 2020 ini Trivia semua Makanya Tapi ini nanti gak usah terlalu diafalin gitu sih Buat Ya sekedar tau aja sih nanti Oke Iqbal gak tau Yang lain Hilang gimana lang? Oke Ini Maya Jawabnya yang A Nama kerajaannya asik banget Ya bener sih Yang lain Oke kenapa pada jawab yang A Boleh dong dikasih tau Soalnya familiar gak sih? Salah kan Oke Tapi gak tau sih Salah kan Ini yang team up Mau jawab gak? Kasih tau dulu Gak mau kasih tau nih Salah kan negara Dijabar bukan Kata gilang sih Salah kan negara sih dijabar Oke Salah kan negara Iya ada Oke let's check Check it out yuk Masuk pembahasannya aja Oke Oke Pembahasan Nomor 17 Oke ini trivia sih Keliatan gak sih? Yang aku tanda Oke Buat tau dulu Yang aku tanda ini Hitam itu kerajaannya Buddha Kalau yang putih Hindu Oke Kan yang ditanya itu Bukan merupakan kerajaan Hindu Buddha Di daerah Kalimantan Nah Ini tuh Yang ada di Kalimantan tuh Teman-teman bisa baca nih Mulai dari kerajaan Kutai Terus Sri Bangun Terus aja Wijaya Putra Brunei Buddha Bakala Pura Terus Kuripan Negara Dipa Negara Daha Selanjutnya Ada juga yang di Jawa Ada Sakala Negara Taruman Negara Kalinga Kanjuruhan Mataram Kuno Kahuripan Jenggala Kediri Singosari Majabait Mungkin teman-teman udah tau Selanjutnya nih Yang ada di Sumatera Adam Rajaan Malayu Terus yang Budanya Yang pastinya terkenal dong Rajaan Sriwijaya Oke Karena yang ditanya itu Bukan kerajaan Yang ada di Bukan kerajaan Hidu Buddha Yang ada di daerah Kalimantan Bener tadi Yang jawab Yang Gue gak tau Ini gue salah ketika Atau gimana Pokoknya yang Sakala Negara itu Bener Gimana nih Bener kok Ada tim A Gila Pinter-pinter sih Iya Oke Oke Gimana nih Sabrina nih Sabrina Udah Udah jelas Belum kenapa Nggak B Sama D Ada suaranya kan Rai Ini Rai Ada Ada Sari Coba mungkin Jaringan kamu Coba kamu Keluar dulu Terus masuk lagi Oke Jelas Oke Oke Jelas katanya Oke lanjut ya Ini pertanyaan kan Tunggu Tunggu Oke next Aku Mau kuningin dulu Oke Lanjut Nomor 18 Nomor 18 Aku mau dong Dibacain Sama 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 siapa ya Sama dona dong Dona on me Tolong Bacain Bener 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 Oke dona Monggo Iya Nomor 18 Bukti sejarah Yang menyatakan Kerajaan Islam Pertama kali Masuk Indonesia Dilaporkan oleh Marco Polo Iya bukan sih Oke Kenapa tuh Pilih Marco Polo Boleh dijelasin dulu dong Sambil Sambil nungguin dona nih Yang lain Ada pilih apa nih Soal nomor 18 nya Banyaknya sih A Sikal Katanya Sabar Sabar Karena itu Menjelasin Apa yang Singgah di Samudera Pasai gitu Samudera Pasai kan Oke Kerajaan Islam pertama Di Indonesia Gitu kan Iya Oke deh Alasannya karena Samudera Pasai itu Kerajaan Islam pertama Gitu Iya Iya Kata dia Oke 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 Langsung kita cek Pembahasannya aja Rai Bahasa nomor 18 Oke Nomor 18 nih Nah Bukti sejarah Islam di Nusantara Sebenarnya kan ada tiga teori tuh Teori masuknya Islam di Nusantara Ada teori Arab Atau Mekah Terus teori Bujarat Terus teori Persia Nah Dari ketiga teori tuh Ada bukti-bukti yang mendukungnya Kenapa bisa teori ini Bisa teori ini Gitu Nah Bukti sejarah Islam di Nusantara Itu ada yang pertama Dari Marco Polo Dimana beliau itu Pernah singgah di Nusantara Untuk sementara waktu Dimana beliau menuliskan catatan Selama beliau berada di Nusantara Yang pertama tuh Tentang Kerajaan Perlak Dimana disebutin Di catatannya Marco Polo Kerajaan Perlak itu Sebagai kerajaan Islam Pertama kali di Nusantara Jadi Kalau berdasarkan catatannya Marco Polo Itu bukan Samudera Pasai Tapi Perlak Nah Buktinya itu Sebelumnya mereka itu Menyembah berhala Tetapi Karena mereka berhubungan Dengan pedagang-pedagang Dari luar Nantinya mereka Menganut ajaran Muhammad Jadi Kayak Islam gitu Terus selanjutnya Ada bukti lain Kerajaan Basmana Atau Teusangan Dimana Penduduknya itu Tunduk kepada Kubilaikan Tetapi tidak mengirim Upeti Karena wilayahnya Yang terpencil Nah selanjutnya nih Ada Samudera Pasai Samudera Pasai itu Kalau berdasarkan catatannya Marco Polo Samudera Pasai Punya raja yang kaya raya Dan tunduk kepada Kubilaikan Nah Yang terakhir Ada namanya Kerajaan Bidi Atau Dra Dragayan Nah intinya itu Masyarakatnya setia Kepada Kubilaikan Dan masih Menyembah berhala Nah selanjutnya Setelah Marco Polo Nanti ada namanya Ibnu Batutah Yaitu Musafir dari Cina Aku lupa sih Nanti dia Musafir dari Cina Atau nanti Dia mau menuju ke Cina Inti dari catatannya beliau Itu tentang Samudera Pasai Dimana Kalau berdasarkan Catatannya Ibnu Batutah Samudera Pasai itu Malah yang sebagai Kerajaan Islam Yang pertama kali Dimana Buktinya itu Samudera Pasai itu Dipimpan oleh Sultan Dan setiap hari Jumat Sultannya itu Melakukan sembayang Gitu Jadi ini jawabannya Yang A Bener kok Mas Yang Cuman tadi Alasannya kurang pasti Gitu Gimana Duna Gimana nih Teman-teman Menjawab Tidak Menjawab Pak Oke 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 Bahas satu sabtu Opsinya gimana Iya boleh dong Boleh 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 Daripada kebingungan Oke Yang tadi kan Jawabannya berarti Nomor 18 itu Marco Polo Minta tolong dong Rai Ditandain dulu Nah Oke Terus kan tadi Yang opsi B itu kan Ibnu Batutah Tadi kan Ceritainya itu Tentang Samudera Pasai Dia itu nanti Kelanjutan dari Marco Polo gitu Oke Samudera Pasai Oke Selanjutnya yang Opsi C nih Ada tau gak Siapa itu Jan Pichna Peli Pichna Pel Pichna Peli Ada yang tau gak nih Boleh banget Di kolom chat Aku enggak kak Enggak tau kak Oke deh Yang lain gimana nih Tau gak nih Jan Pichna Pel itu siapa Oke Kata Rizky Teori Gujarat Oke Bener-bener Kata Rizky Itu Jan Pichna Pel itu Bersamaan dengan Snog Hugronj Dia itu Mengemukakan Tentang teori Masuknya Islam Yang teori Gujarat Gitu Oke Kalau yang D pada tau gak nih Van Ler Terkenal sih Namanya ini Enggak sih Harusnya Ini yang punya teori Ada yang tau kah Oke Brahmana Oke Bener ya Van Ler itu Terkenalnya Kalau di teori Masuknya Hindu 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 Buddha Itu tentang Teori Brahmana Plus Kalau yang di Teori masuknya Islam Nusantara Dia itu Terkenalnya Dengan teori Mekah Atau Arab Gitu Oke Last one nih Hushin Chaya Ningrat Pada tau gak Siapa Aku gak tau Mayat Ya ini bener Kata Maya Ya Dia itu Yang mengemukakan Teori Persia Benar-benar Gitu Oke clear ya Oke Oke next nih Lanjut ya Nomor Sembilan Belas Dibacain gak sih Rai Enaknya Minta tolong Boleh nih Siapa nih Minta tolong Siapa ya Siapa sih Yang mau baca Siapa ya Kok aku bingung Jasmine deh Jasmine Onik Jasmine Jasmine 19 19 ya Ya Betul Belanda Menyediakan Pendidikan Kelas 2 Bagi masyarakat Pribumi Pendidikan Star SMP Pada zaman tersebut Disebut Kamu Kamu Ketika apa nih Atau yang lain Mungkin bisa Bantuin Jasmine Atau masih Bingung Oke Kata Maya C Oke Katanya AMS Oke Maya mau kasih tau Dulu gak Kenapa Pilih AMS Apakah itu SMP Pendidikan Setara SMP Oke Maya Boleh dong Mulo gak sih Oke Malacatara Yang mulo nih Yang mana nih Oke Kena Yang B Oke Kena Atau Maya Mau jelasin gak Atau Sarvina Kenapa Pilih Opsinya Itu Boleh Banget Ayo Yang mau Jawab Ayo Nyantai aja Aku Oke Monggo Kalau His itu Setara SD Kalau Mulo itu Setara SMP Oke Ya Bener Bener Oke Ya Makasih tambahnya AMS itu Setaranya Yang SMA Oke Coba deh Masuk Masuk ke Pembahasannya Rai Kalau Quick School Itu apa Sekolah Bebek Bukan Sekolah guru Oke Ini tadi Bener Kata Ini tadi Lena kan Siapa sih Tadi Oke Ya gini Intinya tuh Pembagiannya Jenjangnya tuh Kurang lebih Hampir sama Dengan sekarang Ini ada Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Terus nanti Sama Sekolah Menengah Atas Nah Waktu di Sekolah Dasar Ini ada Pembedaannya Ada tiga sekolah Yang pertama itu Europe Speech Lagir Lagir School Gue maaf Kalau gak tau Cara Pronouncenya Yang gak tau Singkatannya itu ILS Nah Untuk ILS ini Cuma bolehnya Untuk kalangan Bangsa Eropa Atau bangsa Orang-orang Belanda Gitu Isinya Terus Selanjutnya ada HCS Atau Hollandse Cinesse School Itu untuk kalangan Kaum Cina Atau Tiang Hoa Yang terakhir Ada Hollandse Inlandse School Ini Ini dari kata Inlander Nah Inlander itu Sebutan Pribumi Kala waktu Penjajahan Belanda Dulu Jadi ini buat Kalangan Pribumi Cuman Pribuminya Yang terkamuka Gitu Oke Nah Setelah nanti Dari Sekolah Dasar Lanjut tuh Ke Sekolah Menengah Dimana Sekolah Menengahnya Cuma satu Yang namanya Mulo Baca sendiri Gue gak tau Pronosnya Gimana Jadi itu intinya Untuk kalangan Pribumi Tapi dengan Bahasa Pengantarnya Bahasa Belanda Menumbuhkan Kebudayaan Barat Nantinya Nah Yang terakhir Ada Sekolah Menengah Atas Itu ada Algemene Middle Bar School Atau IMS Itu untuk Kalangan Pribumi Yang berasal Dari Lulusan Mulo Nah Selanjutnya Ada juga Yang namanya HBS Ogere Burgeresul Nah Ogere Burgeresul Nah itu Untuk kalangan Pribumi Tapi Pribumi Yang bangsawan Terus Kalangan Tionghoa Dan kalangan Bangsawan Eropa Kalau ada Pribumi Yang bersekolah Di HBS Ini Kemungkinan Itu Dia tuh Jadi minoritas Di sana Kebanyakan Orang-orang Belanda Di sana Jadi jawabannya Karena ditanya Yang SMP Itu Mulo Oke Gimana nih Tadi Maya Masih Bingung Gimana Masih Bingung Kalau Tadi itu apa Temen-temen Oke Is itu SD Is itu SD Yang buat Pribumi Tapi Pribumi Yang terkemuka Di share kok Nanti Di share Cuman nanti Gue kasih gambar-gambar Dulu Biar gak ngebosenin Ini Di bumi manusia Kalau pada nonton Ini SMP Dah Ini gak ada kan Quick School Dan ISS Maksudnya Udah ketahuan ISS Gue gak tau Gue gak tau ISS Apa Ada yang tau gak ISS Ada yang tau ISS gak Indisch Indisch Serikat Untuk sekolah Untuk sekolah apaan ISS Nama stasiun Luar angkasa Internasional Gak jir Iya International Station Spaceship Kan Gak tau Gue lupa Gak ada Gak ada ISS tuh gak ada Atau mungkin Mungkin ada yang Nemu Ada yang nemu gak Temen Temen Juga gak ada Berarti gak ada Oke Oke ya Lanjut ya 20 nih Oke Nomor 20 Bacain lagi gak 20 Iya dong Harus aktif dong Temen-temen Ya International Spaceship Kan Kita tunjuk Sosum 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 Gilang deh Gilang Menu Bener Oke Oke Ayo Mabah Gilang Cepat Boleh bilang Menuh Gilang Gubernur Gubernur General Herman William Dandles Mengeluarkan Kebijakan Meliputi Tiga bidang Pada bidang Sosial Ekonomi Salah satu Kebijakan tersebut Adalah Kelaku yang Deka Pembangunan Jalan Raya Anjar Panarukan Oke Yang D Yang lain gimana Yang lain Apa nih Jawabannya Yang nomor 20 D juga Katanya D juga Oke Oke Mari kita Berhentikan yuk Langsung masuk Ke pembahasannya deh Raya Boleh Oke Kan ditanyanya Tadi itu Di bidang Sosial Dan Ekonomi Nah Ini Ada Bidang Sosial Kita bahas Yang ekonomi Dulu Dimana Di kebijakan Ekonominya Dandles itu Dia itu Membentuk Dewan Pengawas Keuangan Tugasnya Apaan sih Tugasnya itu Untuk Mengawasi Keuangan Dan Memerantas Korupsi Karena kan Di masa sebelum Dandles Itu adalah Masa VOC Dimana Waktu VOC Itu kan Bangkrutnya Dan hancurnya Juga Karena korupsi Nah Budaya korupsi Itu Diterusin Takutnya Diterusin gitu Waktu di Dandles Makanya Dandles Gak mau Ada korupsi-korupsian Lagi Sehingga Nantinya Bentuk Yang namanya Dewan Pengawas Keuangan Ini Nah Selanjutnya Ada Melanjutkan Kebijakan VOC Seperti Yang Dilanjutin Itu cuma Tiga Ada Fair 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 Hasil 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 Barang-barang Pribumi Kayak Nanti Tanaman-tanamannya Gitu Kalau Kontingenten Kontingenten Itu pajak In natura Tapi pajaknya Itu nanti Bentuknya Adalah Ya Hasil-hasil Bumi Gitu Juga Tapi Dalam Bentuk Pajak Kalau Yang Fair 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 Itu Nanti Diserahin Tapi Udah Ada Harganya Tersendiri Ditentuin Sama Pihak VOC Atau Mungkin Pihak Belandanya Nah Yang Priangan Untuk Menanam Kopi Oke Selanjutnya Ada Kebijakan Sosialnya Danless Kebijakan Sosialnya Danless Itu Melaksanakan Yang namanya Perbudakan Dengan Melaksanakan Kerja Rodi Atau Kerja Tanpa Upah Sebenarnya Baru-baru Kemarin Itu kan Sempat Viral Katanya Danless Itu Sebenarnya Gaji Tapi kan Nggak Sampai Uangnya Ke rakyat Itu Kalau Menurut Aku Ya Karena Korupsinya Itu Misalkan Dari Bawahnya Berapa Potong Bawahnya Lagi Berapa Sampai Mungkin Nanti Di rakyat Nanti Yaudah Nol Gitu Oke Terus Yang Selanjutnya Itu Menghapus Penghormatan Kepada Sultan Atau Penyederhanaan Upacara Kerajaan Nah Di Waktu Danless Ini Nanti Banyak Kerajaan Kerajaan Lokal Itu Nanti Benar-benar Nggak Suka Sama Danless Karena Upacara Atau Penyederhanaan Penghormatan Ini Gitu Jadi Jawabannya Ini Lebih Yang ke A Teman-teman Karena Ini Orai Boleh dibuka Opsi Soal Opsinya Satu-satu Oke Ini Kan Kalau yang Di opsi A Itu Penyerahan Pajak Hasil Bumi Kepada Belanda Penyerahan Pajak Hasil Bumi Itu Kontingenten Kalau Verplice Kan Tadi Kan Ini Bingung Karena Ada kata Pajaknya Ini Bisa Verplice Bisa Kontingenten Nah Kalau Yang B Kewajiban Rakyat Periangan Untuk Menanam Gula Bukan Gula Tapi Harusnya Itu Kopi Terus Kalau Yang C Itu Kan Penyerahan Pajak Hasil Bumi Kepada VOC Sementara VOC Kala Itu Sudah Bubar Jadi Harusnya Kepada Pemerintah Kolonial Saat Itu Atau Denless Jadi Bukan Kepada VOC Kalau Yang D Itu Bener Tadi Ada Yang Jawab Itu Lebih Ke Bidang Militer Karena Buat Ngamanin Pulau Jawa Nanti Salah Satunya Bangun Yang Namanya Jalan Raya Anyer Panarukan Oke Kalau Yang E Ini Ini Bener Kalau Yang E Disebutnya Prefektur Ya Bener Bener Penyebutannya Prefektur Tapi Ini Lebih Masuknya Ke bidang Pemerintahan Gitu Itu Biar Ini Biar Warga Jawa Tugak Bisa Bersatu Itu loh Guys Untuk Melawan VOC Itu Kayak Dipecah Baru Tahu Fanfakenya Itu Iya Oke Jadi Jawabannya Yang A Ini Nomor 20 Oke Ada Ada Yang Mau Ditanyain Nggak Yang Tanya Nggak Nggak Tengok Tengok Biar 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 Cet Oke K Paham Kasian Dan Fitna Selama Ini Oke Lanjut Lanjut Ya Oke Lanjut 21 21 Aduh Kelihatan Nggak Kelihatan Kelihatan Nggak Kelihatan Cukup Udah Oke Nomor 21 Aku udah Ngebacain Kalian Kelihatan Dalam Perjanjian Linggar Jati Corobon Salah Satu Perjanjian Nggak Belanda Mengakui Secara De facto Republik Indonesia Dan Belanda Harus Mengingatkan Nulai De facto Paling Akhir Pada Tanggal Ayo Tau Lah Ini Sudah Sering Pada Tanggal Berapa Nih Oke Dian Katanya Yang E Oke Semua Kenapa Pilih E Dian Duna Maya Rizky Dijelasin Dulu Soalnya Kan Belanda Mengakui Sel De facto Meliputi Tiga Jawa Sumatera Sama Madura Madura Nah Itu Disitu Disepakatin Kalau Belanda Harus Tinggal Indonesia Paling Lama 1 Januari 1949 Anjay Anjay Makasih Rizky Oke Masuk deh Boleh deh Masuk ke pembahasan nih Biar May juga Gak bingung Oke Perjanjian Linggarjati Oke Perjanjian Linggarjati Itu Dilaksanain Di kaki Gunung Ciremai Pada Tanggal 15 November 1946 Nah Unlek aja nih Perjanjian Linggarjati Itu jalan diplomatik Pertamanya Indonesia Buat Biar bisa dapat Pengakuan dari Belanda Gitu Atas proklamasi Indonesia Dimana Indonesia Kala itu tuh Diwakilkan oleh Sultan Syahrir Sedangkan Belanda itu Diwakilkan oleh Gue gak tau Bacanya gimana Tapi Gue baca Swe Swemerhorn Udah gitu sih Oke Isi perjanjiannya tuh Ada tiga Yang pertama tuh tadi ya Bener yang dibilang Sama Rizky Dimana Belanda tuh Mengakui wilayah R Itu cuma Meliputi tiga wilayah Sumatera Jawa Sama Madura Selanjutnya nih Ada pembentukan negara Federal RI Dengan anggotanya Yaitu adalah Republik Indonesia Yang tadi meliputi Tiga wilayah itu tadi Terus selanjutnya Ada Kalimantan Dan Timur Besar Yaudah Timur Besar itu Yang ada di timur-timur Indonesia semua itu Kayak Papua Sulawesi Terus Sunda Kecil Yang terakhir itu Ada pembentukan Uni Indonesia Belanda Dengan Ratu Belanda Sebagai Ketua Sebelum 1 Januari 1949 Jadi intinya tuh Semuanya tuh Kalau aku nangkepnya Ini semuanya tuh Diakui Atau harus Paling lambat Terjadinya itu Sebelum tanggal 1 Januari 1949 Maka dari itu Jawabannya itu Yang Eh ini nantinya Perjanjian ini tuh Nantinya jadi Masih jauh Masih jauh Chris nanti di KMB Masih jauh ini Oke ada yang mau ditanyain Nggak Ini May tadi Udah jelas belum Kenapa bukan May Udah jelas belum May Udah kali Iya 15 nya tuh Ngelaksanain doang Laksanaan perjanjiannya Iya dilanggar juga Bener-bener Bener dilanggar juga Nanti kan ada Setelah itu kan Ada agresi militer lah Gini nanti Intinya Oke jelas Oke deh Jadi jawabannya yang Bacain kok ya kak Boleh Siapa nih Ini alianya ada dua nih Alia yang warna apa ya Alia yang warna ungu dong Oke Kedengeran Dibawah ini merupakan lokasi penemuan sisa-sisa prasejarah Nusantara kecuali Ayo Gimana nih Kurang tahu kak Ada yang mau bantuin Alia gak nih Oke ada yang mau bantuin gak Bal Soalnya yang Yang Belom Belom Ini ada yang mau nambah ini Febri Karena C itu lebih ke power risata Dan kalau A Bener karena aku dari Palembang Oke Yang B ada museumnya Bener ya Yang B ada museumnya Oke Langsung masuk aja nih Pembahasannya Nah banyak banget kan Ya itu tadi Intinya tuh Yang sangiran Kalau sangiran Karena aku tahu Karena di dekat rumah aku juga Intinya itu tentang Ya manusia-manusia Purbakala dulu Kayak Pitikantropus erectus Terus Komawajakensis Terus nanti tuh disitu semua Terus kebudayaan-kebudayaan Nanti ada disitu semua Dalam bentuknya nanti museum Kalau gua leang-leang Ya Eugene Dubois ya bener Yang penemunya Kalau gua leang-leang Gue kurang tahu sih Tapi Ini tuh Tentang sisa-sisa prasejarah itu Intinya ada penemuan di gua-guanya gitu Atau Di tebing-tebingnya Serta nanti di penggalian-penggalian situs Purbakala Nah Sementara yang di opsi C Aku tadi baca Itu memang belum ada penemuan Tentang purbakalanya disitu Makanya Nggak bisa dikolongin Ke lokasi penemuan situs sejarah Purbakala di Nusantara Makanya itu alasannya Gitu sih simpelnya Ini Ini trivia sih Oke ini Ada yang nambah ini Kalau E itu kayak batu besar Kalau nggak salah Dia itu lukisan pertama Yang ditemukan pada Masa Maisolitikum Lokasi tempatnya Di Maros Oke Oke makasih Ica Oke jadi intinya tadi itu Kenapa nggak Karena yang ditanyakan Kecuali Jadi aku ulangin lagi Itu yang C itu nggak masuk Karena belum Sampai sekarang belum ditemukan Tentang Peninggalan-peninggalan Di daerah situ Gitu Makanya Kan yang nggak masuk guys Tuh Oke Oke gimana nih Clear Clear nggak nih Pantin Oke Oke Kok pengen Oke Lanjut nih Ray 23 Oke deh boleh Nomor 23 nih Sejarah merupakan Satu sistem Yang mewakili Suatu kejadian Sejak awal Tersusun Dalam bentuk kronologi Sejarah adalah Peristiwa-peristiwa Masa lalu Yang mempunyai catatan Rekord-rekord Atau bukti-bukti Yang konkret Nah Pernyataan tersebut itu Merupakan definisi Sejarah Menurut siapa nih Apakah A Ibn Khaldun Apakah yang B JV B B C Bryce 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 Gue nggak bisa Pronounsnya Terus Atau yang C Sartono Kartodirjo Terus Atau yang D Aristoteles Atau yang E Kuntowijoya Bukan Kuntowaji Lucu sih Tau dong Oke Bada pilih D Karena familiar Oke Ada yang mau Nambahin Yang lain Jawabannya Sumpah agak Selesai 2020 Ketanya Dari sananya Maksudnya Yang kampung soalnya Yang pasti Bukan A Oke Boleh dong Dijelasin Kenapa Yang pasti Bukan A Karena Ini A nya mesti Udah tau nih Nian nih Oke Messi C Trivia Semua Ye 2020 Ya Bener Oke Iqbal C Agak Orgil Oke D Rai Di Google D Oke Boleh dong Masuk Ke Pembahasannya Oke Di Buku D Oke Oke Selamat Gilang Feeling Kamu Bener Kok Gilang Sorry Sorry Risky Bener Bener Feeling Kamu Bener Jadi Ini Aku Jelasin Ada Sejarah Menurut Beberapa Ahli Mulai Dari Aristoteles Dulu Karena Ini Jawabannya Nanti Nah Aristoteles Intinya Sejarah Merupakan Satu Sistem Yang Meneliti Suatu Kejadian Dalam Bentuk Kronologi Peristiwa Masa Lalu Yang Punya Catatan Rekord Rekord Dan Bukti Yang Konkret Nah Itu Menurut Aristoteles Nah Kalau Yang Opsi A Gimana Ibnu Kaldun Ibnu Kaldun Itu Bilang Sejarah Itu Merupakan Catatan Mengenai Kejadian Hingga Perubahan Watak Umat Manusia Berdasarkan Konsep Sejarah Ibrar Namanya Konsep Sejarahnya Gitu Terus Kunta Wijoyo Nih Kunta Wijoyo Itu Bilang Sejarah Itu Merupakan Rekonstruksi Masa Lalu Yang Dalam Kehidupan Yang Kekinian Gitu Terus Kalau G.V. Brice Kurang R Itu Sejarah Itu Merupakan Catatan Dari Apa Yang Dipikirkan Dikatakan Dan Diperbuat Oleh Manusia Kalau Sartono Kartodirjo Itu Bilang Sejarah Itu Merupakan Gambaran Tentang Masa Lalu Manusia Dan Sekitarnya Yang Disusun Secara Ilmiah Dan Lengkap Gitu Karena Ini Tadi Kan Yang Ditanya Itu Satu Sistem Yang Meneliti Suatu Kejadian Terus Dalam Bentuk Kronologi Terus Peristiwa Masa Lalu Yang Punya Catatan Rekord Rekord Dan Bukti Yang Konkret Maka Ini Jawabannya Yang Aristoteles Ini Trivia Si Ntar Kalau Teman-teman Mau Ngefalin Ngefalin Yang Udah Aku Bull Itu Aja Di PPT Pake Kata Kunci Aja Kalau Mau Ngefalin Aristoteles Kenapa Simak Oke Aristoteles Pertama Yang Buat Sistem Historiografi Bukan Bukannya Herodotus Soalnya Herodotus Itu kan Ngarang Yang Ngarang Itu Perang Perangnya Yunani Sama Mana Gitu Bapak Sejarah Makanya Keliatannya Herodotus Itu Yang Historiografi Kan Pencatatan Gitu Tapi Herodotus Emang Yang Nulis Pertama Kali Gak Tau Si Kalau Aristoteles Ntar Tapi Gue Cariin Ntar Ntar Nanti Dikas Tau Leng Oh Lanjut Dulu Ya Orang Katanya Oke 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 Ntar Tapi Coba Mau cari Sih Empiris Gak Sih 24 Oke 24 Nih Minta tolong dibancarkan Gak Sira Ini Tadi Kan Udah Soal Kita Oh Iya Oke Agak Gak Mau Rugi Kita Oke Kita Mau Dengar Suaranya Rizky Rizky Mabah Rizky Tunjukkan Pesanamu Iya Yang Destinasi Macu picu Berbakan Salah satu Peninggalan Berban kuno Dari Ayo Ini Dari mana Riz Gak tau Aku ingin nih Oke deh Oke Gak apa-apa Katanya A tuh Oke Katanya A Boleh dong Dijelasin dulu Kenapa A Bisa ingatan UTBK Si Oke Ada yang mau Jelasin dulu Gak Ini ada yang Jelasin nih Kota si Febri Karena Di buku Berjudul A Walking Tour Of Macu Picu Karya Pedro Donal Menjelaskan Bahwa Macu Picu Dibangun Dengan Gaya Inka Gitu Astek Itu nanti Terkenalnya Yang nama-namanya Sulit-sulit Gitu Yang pertama Peninggalannya Mereka itu Ada Kuil Templo Mayor Dimana ini Kuilnya ini Adalah Kuil utama Bangunan Astek Terus Selanjutnya Ini Piramida Teopansolco Yaitulah Teopansolco Memiliki tinggi Sekitar 6 meter Dan panjangnya Itu 4 meter Nah Selanjutnya Ada Batu Kalender Astek Atau Nama Dalam nama Bahasa Asteknya Itu Pedra Del Sol Namanya Sulit Banget Batu Dengan Ukiran Hieroglyph Mengenai Itu Tentang Mitos Penciptaan Suku Astek Dan Yang terakhir Ada Yang namanya Piramida Santa Sicilia Acatitlan Itu Peninggalannya Astek Kalau Suku Maya Mesti teman-teman Sudah tahu Yang 2012 Mereka gagal Meramalkan Kiamat Salah satunya Kalender Suku Maya Itu Peninggalannya Suku Maya Terus Kalau teman-teman Tahu Piramida Yang Maya Mana Maya Kalau Piramida Yang ada Di Mesir Bukan yang ada Di Mesir Di Meksiko Itu Merupakan Peninggalannya Suku Maya Yang Itu namanya Cicen Itsa Dimana Piramidanya Suku Maya Yang berada Di Meksiko Selanjutnya Ada Chahalpets Chahalpets Kurang lebih Kayak Piramida Juga Tapi Lebih Ketempat Tinggalnya Suku Maya Nah Yang terakhir Ada Yang Suku Inka Suku Inka Peradabannya Cuma Ninggalin Satu Kebudayaan Yang Namanya Macu Picu Dimana Kuilnya Berada Di Pegunungan Yang Tinggi Jadi Enak Kalau Digunjungin Keliatannya Jadi Ini Jawabannya Inka Teman-teman Gitu Ada Yang Mau Ditanyain Oke Ada Yang Tanya Enggak Teman-teman Bisa Langsung Drop Di Question Box Bawah Ini Ya Oke Tadi Jawabannya Apa Jawabannya Yang A Oke Aman Oke deh lanjut nih bacain lagi nggak sih Oke 25 56 soal lagi nih kabar kenang si lama juga pengumumannya 25 aku mau dengar suara siapa ya suara Nia doang Nia Nia oke silahkan Nia Setelah dipimpin oleh Mas Yumi kabinet pada masa demokrasi liberal dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia Sebab kabinet Wilopo merupakan kabinet dari Partai Nasional Indonesia dan merupakan kabinet ketiga pada masa tersebut Oke gimana nih jawabannya apa nih Nia Ya Nia jawab kalau nggak push up Gimana menurut yang lain Oke berarti atas bawahnya benar Patannya atas bawahnya benar cuma nggak berhubungan Yang lain gimana nih suaranya nih Bah Yang lain gimana nih teman-teman Gilang Ayo Kes Wisa Syarvina Gin Asni Suva Suva A katanya atau kata gilang Oke kata gilang A Yang lain gimana nih Oke keliatannya Masih pada bingung nih Oke boleh masuk ke pembahasannya aja Oke Oke jadi Jadi nomor 25 ini materinya Tentang demokrasi terpimpin Eh terpimpin Sorry salah tulis Salah tulis ya liberal Sorry sorry ngantuk tadi bikinnya Oke Jadi Demokrasi liberal tuh kan dua kabinet Dua kabinet pertamanya itu ada kabinet Natsir sama Sukiman Nah Dua kabinet ini tuh yang mendukung adalah Partai Masyumi Nah Si Natsir jatuhnya karena ada Si Hadikusomo Hadikusomo dimana Hadikusomo tuh bilang Kalau Kabinetnya dipegang Natsir itu Ada beberapa pihak Di daerah itu Diuntungin Terlebihnya Pihak Masyumi Itu diuntungin Untuk pemilihan DPRD Nah selanjutnya Ada nanti diganti Sama Sukiman Sebenernya di kabinet Sukiman ini Ada campur tangan dengan PNI Sedikit kayak koalisi gitu Tapi Lebih banyak Masyuminya nantinya Nah di kabinet Sukiman ini Pasti teman-teman udah tau lah Tentang masalah MSA Atau Mutual Security Act Yang berhubungan dengan Amerika itu Yang nantinya Indonesia dilihat atau dipandang Lebih condeng ke blok barat Makanya kabinet ini turun Nah dengan turunnya Dua kabinet ini Ada kabinet baru nanti Namanya kabinet Wilopo Ya benar Sukiman menyimpang Dari politik bebas aktif Oke Yang ketiga itu Nanti ada kabinet Wilopo Dimana kabinet Wilopo ini Diusungnya oleh Partai Nasional Indonesia Atau PNI Dimana mulai melaksanakan kerjanya Atau tunggasnya Pada 5 April 1952 Sampai dengan 53 Juni 1953 Kurang dari Kurang lebih satu tahun doang Si teman-teman Berakhirnya gara-gara Peristiwa Tanjung Morawa Yang waktu itu Ada polisi Sama Petani-petani liar gitu Yang petani liarnya Di backup sama PKI Jadi Kalau menurut aku Ini lebih Yang Ya benar Kalau menurut aku Ini Atas bawahnya Benar Cuman Ini menurut aku Berhubungan Karena kan gini Kan setelah dipimpin oleh Mas Yumi Kabinet pada masa Demokrasi Liberal itu Dipimpin oleh Partai Nasional Indonesia Sebabnya apa? Sebabnya kan karena Kabinet selanjutnya itu Dibekang oleh Kabinet Wilopo Yang Yang Dia itu Backupnya itu Sebagian besar Dari PNI Gitu Jadi ini A Atau ada yang mau Enggak kak Tetap B Mungkin tadi Nia Pokoknya di kabinet Wilopo itu Chaos banget Guys Parah Semuanya sih Demokrasi Liberal Chaos semua Tapi kayaknya Paling parah tuh Wilopo deh Kayak Sampai orang mati Itu Mungkin Parah sih Tapi kalau Di jurnal Sama buku-buku Dan di internet tuh Kebanyakan Nyebutinya Wilopo itu Afiliasi Atau dukungannya Itu sebagian besar Oleh PNI sih Gitu Oke ada Di Wilopo juga ada Alibaba gak sih Alisastro Alibaba Oh Alibaba Tapi lupa dimana itu Alibaba Di Alisastro Oke oke maaf Kak mau nanya Yang Tanjung Murawai Iya bener Bener-bener Di Sumatera Di Medan Deket Medan gak sih Iya Delhi kan Medan Oh Medan ya Oke ada yang Mau ditanyain gak nih Atau clear BTI Apa tuh Eh Masih BTI Berapa yang BTI Barisan Tani Indonesia Oh Ya Petani Petani sama Apa sih Ini Tanjung Murawa Yang ribut Tani sama Belanda Atau Omeri GPKI Ya bener-bener BTI tuh Barisan Tani Indonesia Deh Itu yang 5 Meninggoy Iya Meninggoy Gimana nih Clear Clear Jadi A ya Temen-temen Iya gak Kal Iya Oke Eh gimana nih Clear Oke lanjut lah Lanjut ya Oke Lanjut Macam lagi gak sih 26 6 PTI Tadi Barisan 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 Tani Indonesia Barisan Tani Indonesia Ini 3 4 Lagi berarti gak Dari 30 Iya 5 5 dong Dari 26 5 5 dong 30 Oke lanjut dong Lanjut Lanjut nih 26 Baca Mbak Mbak Aurel Aurel Luna Aurel Luna Apakah Aurel Luna Rumahnya juga lagi Denggudutan Aurel Aurel Tidur Makanya Mbak Aurel Yaudah gak apa-apa Yaudah Mbak Macy Mbak Macy Bacain dong Mei Mbak Macy Ayo On mic Iya Oke Bangsa Mesir Kuno Menyembah Dewara Sebagai Dewa Tunggal Sebabnya Saat Mesir Kuno Diperintah Oleh Apa Tebes Dewara Diganti Menjadi Amun Yang kemudian Berubah lagi Menjadi Anumra Kayaknya yang atasnya Salah gak sih Oke Yang atasnya Salah Kata Mei Yang bawahnya Gimana Mei Gak tau sih Kayaknya Bener Oke Ada 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 yang mau Bantuin Mei Bantuin dong Guys Gue gak Gerti yang ini Tau aku juga Salah sih Kak Yang atas Oke Soalnya Mesir itu Politeisme Yang banyak Gitu Dewanya Oke Bener 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 Yang bawahnya Gimana Nurul Oke Gak tau Kurang tau Yang bawah Oke Kita Masuk ke pembahasan deh Rai Boleh deh Oke Nomor Dua Nah Bener Bener Kata Nurul tadi Bangsa Mesir Kuno Itu Mengandutnya itu Politeisme Dimana Politeisme itu Adalah Menyembah Banyak Dewa Hal itu Tercerminnya Itu Dari Tiap Wilayah Di Mesir Kuno Punya Penyembahan Terhadap Dewanya Yang berbeda Entah Dia itu Menyembahnya Ara Atau Osiris Ternanti Dewa Dewa Yang lainnya Gitu Nah Tapi Nanti itu Bakal ada Perubahan Jadi Dari Politeisme Menjadi Monote Apa sih Yang satu Yang satu Apa sih Wil Pak Monoteisme Iya Monoteisme Ya Nah Perubahannya itu Gimana Waktu jadi Monoteisme Gimana Itu Dengan perubahan Amundra menjadi Dewa Tunggal Nah ini Terjadi Waktu Firaun Aminhotep Aminhotep Yang pertama Dimana Dia mengubah Kepercayaan Politeisme Mesir Kuno Kala itu Menjadi Monoteisme Yaitu Kepada Dewa Amun Nah Setelah itu Dilanjutin Lagi Lewat Firaun Arkenaton Dan Ratu Naviti Dimana Menjadikan Penyembahnya Terhadap Satu Dewa Aja Dewa Amun Namanya Nah Kalau Disoalkan Dibilangnya Diperintah oleh Tebes Tebes itu siapa sih Tebes itu orang-orang Mesir kuno Yang waktu itu Yang udah terbebas Dari bangsa Hekos Karena Pada awal-awalnya Dulu kan Bangsa Hekos Itu kan Menjajah Mesir Cuman Mesir bakal terbebas Setelahnya itu Gue lupa Lupa nama Firaun Siapa yang Membebasin Nah Orang-orang Mesir kuno Yang udah terbebas Itulah Yang nantinya Disebut Orang-orang Tebes Sebutannya Gitu Tebes itu Jadi Yang atas Itu salah Yang bawahnya Itu benar Gitu guys Jadi D Ini Ada yang Mau ditanyain Firaun Zaman Nabi Musa Itu Ramsis Ramsis Namanya Ramsis 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 Atau gimana Ramsis kan Oke Mungkin Anda menjawab Bebri Yang lain Gimana Oke 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 paham Oke kak makasih Clear ya Jadi 26 Ini D Yang salah Atasnya Yang bawahnya Benar Oke Lanjut dong Rai Kita panggil Mabah Siapa ya Mabah Mabah Febri Mabah Febri On Mic Mabah Febri Kalau dia lagi Di luar Kalau Baby Sonic Oke Kenapa Siapa ya Mabah Ini deh Mabah Sabine Sabrine Bine Itulah Namanya Gejah Menjadi Majapahit Feb Menjadi Mangapati Majapahit Pada tahun 1333 Sebab Gejah Mada Berhasil Memadamkan Pemberontokan Putri Dengan Memimpin Pasukan Bayangkari Bawahnya Kayaknya Benar Soalnya Gak Tau Oke Oke Ada yang Mau Bantuin gak Kearanya Warga Goceng Gede Oke Ada yang Bilang 1334 Oke Kayaknya Yang atas Salah Soalnya Katanya Di angkatnya Itu Tahun 1336 Bukan 33 Kok yang Bener 36 Iya Aku baca Di Tirtual 36 Oke 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 Ada yang Mau tambahin lagi Sebelum masuk ke Pembahasan nih Oke Gak ada ya Oke Boleh dong Rai Masukin ke Pembahasannya Oke Jadi ini Babnya Tentang Kerajaan Majapahit Terlebih Terkhususnya Tentang Bagaimana Gajah Mada Itu Dijadiin Patihnya Bentar guys Aduh Ini Belum Belum Iya Ngelek Udah Belum guys Udah ya Udah Udah Nah Gimana sih Perjalanannya Gajah Gajah Mada Jadi Mahapati Ini yang Dari bawah dulu nih Tentang Pemberontakan Rakuti Nah Pemberontakan Rakuti ini Merupakan Pemberontakan Yang Pemberontakan Berbahaya Dalam Sejarahnya Majapahit Kenapa Karena Pemberontakannya Rakuti Ini Dia itu Berhasil Menduduki Istana Majapahit Dan Membuat Raja Kala itu Raja Jaya Nenggara Itu Mengungsi Dimana Pemberontakannya Itu disebabin Karena Rakuti Bukan 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 Hayam Muruk Tetapi Di Waktu Sebelumnya Itu Pada Masa Tribuana Tunggadewi Nah Waktu Tribuana Tunggadewi Itu Gajah Mada Punya Jasa Besar Juga Karena Gini Ada Yang Namanya Pemberontakan Sambeng Pemberontakan Sambeng Itu Wilayah Teman-teman Wilayah Kerajaan Majapahit Nah Wilayah Sambeng Ini Dia itu Menaruh Dendam Karena Terbunuhnya Maha Patih Nambi Di mana Ada Patih Nambi Dulu Dia itu Juga Memberontak Dan Terbunuh Kalau Pemberontakan Nambi Terjadinya Gara-gara Ada fitnah Terhadap Patih Nambi Nah Wilayah Sambeng Ini Sebenarnya Menaruh Dendam Karena Nambi Itu Dibunuh Karena Nambi Itu Punya Peran Yang Besar Buat Wilayah Ini Tapi Ini Nanti Pemberontak Bisa Diredain Sama Gajah Mada Sehingga Nanti Pamornya Gajah Mada Itu Semakin Meningkat Akhirnya Nanti Diangkat Sama Tribuan Atung Gadewi Jadi Mahapati Cuman Aku Jarang Perhatiin Tentang Tahun Cuman Dulu Aku Pernah Baca Ada Yang Bilang Sebutin 1333 Juga Mungkin Tadi Ada Yang Bilang 1336 Kalau Terkait Tahun Gimana Ya Aku Aku Gak Terlalu Sering Memperhatikan Memperhatikan Itu Jadi Boleh deh Sementara Yang 1336 Dulu Nanti Aku Cariin Jadi Yang Atasnya Dianggap Salah Dulu Gak Apa-apa Tadi Bener Kan Mabah Noro 1336 Kan Ya Kalau 1336 Itu Dari Tirto Kalau Dari Kompas 1334 Aku Lebih Percaya Tirto Oke 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 deh Sementara Gitu Nah Jadi Intinya Kalau nanti Di soal Ada Ditanya Tentang Gajah Madat Pengangkatannya Tentang Menjadi Mahapati Itu Karena Apa Sebabnya Nanti Gara-gara Dia Lebih Bisa Mengatasi Pemberontakan Yang Sambeng Itu Tadi Bukan Pemberontakan Rakuti Jadi Jadi Bawahnya Tetap Bener Kok Jadi Sementara Dede Sementara Oke Gimana nih Lanjut Dulu Oke lanjut Kali ya Ada yang Mau nambahin Nih Mungkin Sebelum Pemberontakan Kuti Udah Diangkat Kak Gitu Kata Gilang Udah Diangkat Enggak Kalau setahu Aku yang Angkat Tribuana Tungga Dewi Karena Waktu itu Jaya Negara Itu Kan Dia Terusir Tapi Nanti Bisa Balik lagi Ke istana Gara-gara Berkat Usahanya Gajah Mada Ini Dimana Dia Bisa Memerantas Pemberontak Kanya Rakuti Ini Nah Baru Nanti Jaya Negara Wafat Karena Dia Tidak Punya Anak Dia Nanti Ngangkat Tribuana Tungga Dewi Gue lupa Itu hubungannya Apa Sama Tribuana Tungga Dewi Kalau Nggak Salah Itu Ada Saudaraan Sama Tribuana Tungga Dewi Makanya Dia Diangkat Nanti Tribuana Tungga Dewi Punya Anak Yang Anaknya Itu Namanya Hayamuruk Yang Jadi Raja Majapahit Gitu Gimana 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 Mabagilang Oke Sudah Lanjut Lanjut Nomor 28 Kali Sekali Kita Aja Nggak Si Rai Kan Tadi Udah Banyak Dibasain Nomor 28 Bener Oke Lu dulu Udah Rai Ter 29 Gue Pakai 99 Akil 99 Soekarno Melantik Kabinet Berkaki Empat Atau Kabinet Karya Yang Diwakili Oleh Empat Unsur Di Antaranya Adalah Yang Mana Gampang Gampang Lumayan Lumayan Kalau Tahu Ada Jawaban Oke 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 Boleh 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 Dijelasin Kenapa Pilih E Biar Gue Mas Suara Juga Ica Boleh C Nek C Kas Tahu Kenapa Kamu Memilih Jawaban Yang E Ica Ica Tadi Ica Yang 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 Bukan Ini Satunya Oh Iqbal 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 Kenapa Yang Ebal Iqbal Main Yuk Udah Udah Yaitu Apa Kalau Gampangnya Kalau Lihat Soalnya Atau Kabini Kalian Diwari Lempat Tuncul Diantal Kan Empat Gak Mungkin Jebenya Juga Cuman Tiga Tapi Emang Ini Jebenya Gitu Kalau Mau Gambangnya Iya Enggak Oke Gambangnya Gitu Kalau Susahnya Ba Susahnya Berarti Enggak Tahu Oke Ada Ada Yang Mau Bantuin Nggak Nih Gilang Tris Ket Coba Tadi Yang Jawab Tempat Partai Besar Saya Mab Nurul Nurul Iya Iya Dulu Kan Empat Itu Empat Partai Besar Udah Sih Gitu Oke Boleh Dimasukin Ke Pembahasannya Oke Sebentar Teman-teman Jawab 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 Benar Yang Oke Jadi Ini tuh Materinya Itu Demokrasi Liberal Juga Tapi Ini Tentang Konsepsi Presiden Sorry Ini PPT-nya Belum Komplit Nanti Gue Bagusin Oke Jadi Latar Belakang Keluarnya Konsepsi Presiden Itu Karena Presiden Soekarno Itu Pengen Ganti Yang Namanya Demokrasi Liberal Atau Sistem Parlementer Dengan Sistem Demokrasi Terpimpin Sehingga Nanti Pada tanggal 22 Februari 1957 Keluarlah Konsepsi Presiden Ini Dimana Isinya Yang pertama Sistem Liberalnya Diganti Dengan Sistem Terpimpin Yang Kedua Nah Perlu Dibentuk Kabinet Gotong Royong Atau Kaki Empat Nah Kaki Empat Itu Tadi Benar Kata Iqbal Harus Ya Empat Kan Disebut Kaki Empat Tapi Apa Kabinet Kaki Empat Itu Nah Kabinet Kaki Empat Itu Adalah Kabinet Yang Isinya Itu Partai Pemenang Pemilu Terlebihnya Yang Empat Besar Pemenang Pemilu Lima Lima Ada PNI NU Masyumi PKI Nah Empat Besar Itu Yang Nantinya Yang Dimasukin Jadi Kabinet Karya Atau Kabinet Berkaki Empat Atau Gotong Royong Juga Sebutannya Oke Yang Terakhir Perlunya Dibentuk Dewa Nasional Yang Terdiri Dari Golongan Fungsional Fungsional Masyarakat Atau Second Second Itu Golongan Yang Gimana Terbaik Di bidangnya Gitu Jadi Isinya Konsepsi Presiden Itu Itu Nah Nanti Berarti Isi Dari Empat Unsur Kabinet Kakin Itu Apa Yang Tersebut PNI NU Masyumi PKI Bener Aku mau Nambahin Juga Boleh Boleh Rai Ini Guys Ada yang Nanya Di Gilang Kalau Nanya Nah Ini Yang Bikin Nanti Duit Tunggal Ini Sudah 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 Gitu deh Oke next Clear Kak Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Boleh banget Gimana nih teman-teman Clear Oke Ca clear Second cabinet di masa terpimpin Kak Oke second cabinet Second cabinet tuh Orang-orang ahli gitu Kalau Gue isin jawab yang pertanyaan yang bilang ya Kalau di kabinet di demokrasi terpimpin Itu juanda doang sih Itu kan demokrasi liberal yang akhir Kalau terpimpin kelihatannya lebih Cocok-cocokan sama Soekarno aja Kalau Soekarno cocok Atau dia orangnya yang proper Soekarno Ya dia itu yang dipilih Jadi itu lebih ke subjektifnya Soekarno sih Kalau di demokrasi terpimpin Gitu Malam presiden siil ya guys Iya Kalau gak salah Zaken kabinet di liberal aja deh Di Juanda Iya kan Juanda Kalau gak salah Wilopo juga deh Kalau gak salah di Zaken juga Iya Zaken juga Bener-bener Oke Gimana nih Clear Oke Lanjut Oke boleh gimana Yang ini ntar lu Yang Discord nih Sudah ntar Oh yang kemarin Kan Hatta kan mundur kan Terus itu langsung diganti Atau Ada Selang waktu dulu Kosong Hatta mundur yang Waktu demokrasi terpimpin itu Iya kan Nah itu Wah pres itu langsung diisi Atau kosong sementara Kalau setahu aku kosong sih Cuma Gue kemarin Setahu aku kosong sih Cuman Soalnya Gue kemarin baca jurnal Tapi belum selesai Oh Soalnya di Google juga kosong Abis itu baru diganti sama Sri Hameng Bono sendiri Iya Keliatannya Iya kemarin jurnal yang aku baca Keliatannya begitu ntar Gue tuntasin dulu deh Bacanya deh Terusir ke Zoom Daripada ngasih taunya Setengah-setengah nanti Iya Makasih kak Oke sorry ya Balasnya lama Santai-santai Oke deh Lanjut ya Lanjut ya 29 Tunggu tadi ini kita Marlain dulu Tunggu tadi ini jawabannya apa Kayak Udah lanjut Oke 29 nih Gue bacain deh Ntar terakhir Pilih Oke 29 Beberapa pokok sistem pemerintahan Pada masa Orde Baru Yang tercantum pada penjelasan UUD 1945 Yaitu yang mana nih Apakah A123 B13 C24 D4 aja Atau yang E Benar semua Yang mana nih Beberapa pokok sistem pemerintahan Pada masa Orde Baru Bada jawab apa guys Ini gak ada Gak ada yang mau jawab nih Oke Febri katanya B Iqbal B Yang lain Oke ada yang bilang E Oke Febri atau Iqbal mau jelasin dulu gak Kenapa pilih B Atau Nurul boleh Kenapa pilih E Ayo Bantu Bantu Sebelum masuk ke pembahasan nih Langsung aja keli ya Oke deh Boleh Boleh Oke Jadi Ini tentang Orde Baru Materinya Tapi ini jarang keluar sih Jadi sistem pemerintahan Di masa Orde Baru kan Itu Ini Yang pertama Indonesia tuh disebutin sebagai Negara hukum Kurangkah Sorry Yang menganut sistem konstitusional Nah Kedua Kekuasaan negara tertinggi Berada di tangan MPR Terus Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi Dan berada di bawah MPR Yang ketiga Yang keempat Menteri adalah pembantu presiden Dan tidak bertanggung jawabnya kepada DPR Karena menteri tuh bertanggung jawabnya kepada presiden langsung Terus yang ke Berapa nih Kelima Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR Iya dong Karena presiden itu bertanggung jawabnya kepada MPR Nah terakhir Kekuasaan presiden atau kepala negara itu tidak tak terbatas Gini Jangan bingung Intinya tidak tak terbatas itu Itu intinya terbatas Bukan tak terbatas Jadi kan Kan tak terbatas itu artinya terbatas kan Tapi kan tidak terbatas Ntar kok gue bingung jadinya Oke jadi intinya gitu deh Ya sorry Gue bingung jadinya Intinya Intinya terbatas Kalau kekuasaan presidennya Waktu demokrasi Eh Orde baru Oke Jadi analisis opsi deh Boleh Rai Masuk ke opsi Gak fokus deh Oke Jadi kan di opsi yang pertama Kekuasaan yang dimiliki kepala negara Atau presiden kan tidak tak terbatas Oke Jadi gini bahwa Kenapa gue gak tulisnya terbatas Karena Biar sesuai sama yang di pokok Pokok yang Tulis Berdasarkan urbanya Gitu Jadi yang nomor satu ini benar Terus yang nomor Opsi nomor dua Kekuasaan negara tertinggi Ada di tangan presiden Salah Kekuasaan negara tertinggi itu Ada di tangan MPR Sementara Kalau presiden itu Merupakan penyelenggara Sistem pemerintahan yang tertinggi Bukan kekuasaan negara tertinggi Ada di tangan presiden Jadi ini Harusnya MPR Yang nomor Nomor dua Terus Yang opsi nomor tiga Nah Ini presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan negara tertinggi Benar Dan berada di bawah MPR Benar ini Opsi nomor tiga Terus Yang nomor empat Presiden bertanggung jawab Kepada DPR Salah Harusnya tidak bertanggung jawab Kepada DPR Melainkan bertanggung jawabnya Kepada MPR Jadi Ini B Satu tiga Gimana Nurul Udah jelas belum Kenapa Jadi gitu Kenapa bukan E Oke 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 Tinggin Iya Iya Betul Betul Benar Benar Tadi yang B Ya B Ya B Oke Clear ya Atau ada yang mau ditanyain dulu Sebelum terakhir nih Ternyata abis itu Menjelang Menjelang apa nih Menjelang pengumuman Pengumuman Iya Kak Pas 2004 yang MPR dibawa presiden Atau sekarang Masih MPR Presiden sama Kedudukannya Terkait Anu ya Negara Iya Bentar Bentar 2004 itu kan MPR nya udah Nggak sama Kayak presiden Nggak lebih tinggi Karena kan Yang milih presiden Karena itu kan Rakyat Dan GBHN itu Bukan Udah nggak ada lagi Terus jadi MPR itu Bukan Pasca 2004 Itu udah Nggak bisa ngurusin Presiden Presiden lagi Kalau sekarang Keliatannya Kedudukannya Sama sih MPR sama Presiden Atau lebih tinggi ya Gue lupa Gue lupa Gue lupa Bebri Sorry Ntar Ntar Nanti gue Bantu cariin Yang sama tadi Pertanyaannya Risky Oke deh Lanjut dulu ya UD45 Kata Gilang Kalau nggak salah Itu kan Urutan Urutan Peraturan Kalau UD45 Itu bener Tapi kan ini Yang ditanyain Yang Bagan Susunan Lembaga Negara Gitu Bener Kalau UD45 Itu emang Tertinggi Nice info Oke Kita lanjut Ke nomor Terakhir nih Bacain Aku deh Bacain deh Oke deh Perjalanjian Versailles Menandakan Berakhirnya Perang Dunia Kesatu Isi perjalanjian tersebut Di antaranya Ini ada nih Kemarin malam Kita habis bahas Ada beli apa nih Ayo nih Kemarin malam Baru dibahas nih Oke Antara A atau B Ada sekutu Inggris Oke Yang lain Oke Satu Tiga Oke Satu Dua Tiga Karena Empat itu Angkatan Militer Cumin Dibatasi Secara jumlah Dibatasi Digabung Oke Oke Langsung Masuk aja ya Menihimat waktu nih Oke Boleh deh Masukin ke Pembahasannya Biar ada waktu Dok-dokan Sendiri Oke Oke deh Last one nih Terakhir Nah Perjanjian Versailles Perjanjian Versailles Perjanjian Versailles itu apa sih Perjanjian Versailles itu adalah Perjanjian yang mengakhiri Perang dunia yang pertama Dimana ini mengikat Antara Sekutu Sebagai pihak Pemenang perang Dan Jerman Sebagai pihak Yang kalah perang Ya Jerman Lo strik terus sih Nah Isinya apaan sih Isinya adalah Yang pertama Pembatasan Kekuatan Militer Jerman Jadi dibatasi ya Teman-teman Bukan diapusin Terus Yang kedua Penyerahan wilayah Alsage Sama Lorraine Ke Perancis Yang ketiga Penyerahan Japan dan Malmedy Ke Belgia Yang keempat Sekutu mengambil alih Seluruh wilayah Jajahan Jerman Jadi wilayah Jajahan Jermannya itu Diambil alihnya Sepenuhnya Atau semuanya Bukan cuma sebagian Terus Jerman Bayar rugi Bayar ganti rugi Bayar ganti rugi perang Itu dengan kapal dagang Itu kepada Inggris Terus yang terakhir Pelabuhan Danzig Berada di wilayah PBB Oke boleh Kita langsung analisis Ke opsi ini Rai Itu LBB Bukan PBB Oke sorry Oke jadi kan di opsi Dibilang yang pertama Opsi pertama itu Penyerahan Jerman Penyerahan Jerman Penyerahan Daerah SAR Kepada Liga Bangsa-Bangsa Atau LBB Ini benar Mungkin tadi aku Kurang Kurang tambahin itu ya Jadi daerah SAR Itu Emang waktu Habis Perang Dunia Pertama Itu nantinya Diserahin ke LBB Dimana LBB Kan teman-teman tahu Sebagai awal Dari PBB Itu nanti Diserahin ke situ Terus yang di opsi Nomor dua Ini salah Kan Dibilangnya gini Jerman harus Memberikan kapal dagangnya Kepada sekutu Inggris Harusnya itu Inggris Bukan sekutu Inggris Kalau sekutu Inggris Kan bisa orang lain Atau negara lain Jadi nomor duanya itu salah Gitu Terus Lanjut nih Ke opsi yang nomor tiga Penyerahan Jerman Daerah jajahnya Ke Ke sekutu Yaitu Inggris Perancis Dan Jepang Ini benar Jepang itu Waktu Perang Dunia pertama Masuknya kepada Blok sekutu Bukan bloknya Apa sih Triple Entente Apa sih Allian Allian apa Entente Gue lupa Jepang itu Masuknya ke situ Beda nanti Setelah Perang Dunia Kedua Terus Yang keempat Yang keempat itu kan Yang bilangnya gini Angkatan Perang Jerman Dihapuskan Dihapuskan Harusnya kan Bukan dihapuskan Tapi Dibatasi Atau dikurangi Gitu aja Enggak Boleh banyak-banyak Sebanyak Dulu waktu Perang Dunia Pertama Gitu Jadi ini B Oke Ada yang Mau Bertanya Atau masih Bingung nih Terkait Soal Oke Buat penutup nih Gue punya closing statement Dan Dibasain Rai Pesannya Kunta Waji Udah tahu semua sih Boleh dong Thank you semuanya Terima kasih Sudah mau berjuang Sampai sekarang Semangat semuanya